Unit Sefer Group Pasukan Utara Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan konsentrasi infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Chasyar. Selama pengintaian, para pejuang Brigade Sefer V menemukan akumulasi tenaga musuh di sisi Chasyar. Bangunan yang menjadi lokasi militan Angkatan Bersenjata Ukraina diidentifikasi. Pasukan artileri Brigade bekerja dengan kuat sesuai dengan koordinat penempatan musuh yang diterima dan menghancurkan semua objek, Demikian dilansir akun telegram militer pro Rusia, VOENCOR 27 Juni waktu setempat. Dalam rekaman, tim pengintai mengawasi pergerakan musuh sampai ke tempat persembunyian. Selanjutnya unit artileri menuntaskan tugas setelah mendapat koordinator dari drone pengintai. Terima kasih telah menonton! Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman robot penebar ranjau darat. Asisten besi kecil yang membantu menghancurkan musuh tidak hanya di langit, tetapi juga di darat, demikian keterangan video staff umum Angkatan Bersenjata Ukraina yang diunggah 27 Juni. Salah satu unit OSB ke-23 sebagai bagian dari OMBR KE-63, yang bekerja dengan drone darat, memiliki ratusan ranjau yang disebar ke titik-titik strategis dengan robot mini ini. Ranjau ini mencegah pergerakan personal Rusia. Asisten mini-mini sudah menetralkan banyak personal penjajah, tambah keterangan videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Angkatan bersenjata Rusia Menggempur pusat kota Volchans arah Harkov Dengan roket termobarik Rekamannya dibagikan akun telegam Forposter 27 Juni waktu setempat Pusat kota Volchans panas di malam hari Dengan TOS 1A Demikian keterangan videonya Biasanya, Rusia memakai roket termobarik ini Sebelum pasukan penyerbu dan infanteri Memasuki medan pertempuran Sistem penyembur api berat TOS 1A Solnsepiok menggunakan bom termobarik Untuk menyerang musuh yang bersembunyi Di benteng pertahanan dan posisi pertahanan Sistem penyembur api dapat Menghancurkan benteng pertahanan musuh Karena proyektil yang menyala mampu Menembus dan menghancurkan fasilitas Yang paling dapat dipertahankan Dan peralatan lapis bah jaringan Milik kaum nasionalis Sistem Solnsepiok dianggap Sebagai target prioritas bagi musuh Untuk memastikan keamanan Dan menghindari provokasi Kru Solnsepiok dilindungi oleh tim pelindung Apakah ini pertanda Volchans Segera jatuh ke tangan Rusia Pasukan terjun payung artileri Menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina Vsuk di pusat kota Chasoviar Donetsk Pengawal artileri kami secara aktif Mengganggu angkatan bersenjata Ukraina Di gedung-gedung kota Demikian keterangan videonya Akun Telegram Enoterson VDV 27 Juni waktu setempat Beberapa pekan terakhir Pasukan Rusia merangsek Memasuki kota Chasoviar Pertempuran kota pecah Di salah satu kota strategis Penghubung di kota Donetsk Jika Chasoviar jatuh ke Rusia Pasukan Ukraina kesulitan Memasuk suplai senjata Dan personel ke wilayah Donetsk Dan personel ke wilayah Donetsk Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jika Hidup Waluan